Masih dari Semarang, Saudara, jajaran reserse dan kriminal Polsek Semarang Tengah menangkap komplotan pelaku pembobolan toko telepon seluler di Jalan Pemuda, Kota Semarang. Dan mereka berhasil diamankan dari sejumlah wilayah yang berbeda. Inilah aksi para pelaku saat menggasak telepon seluler di sejumlah loker meja toko yang terekam kamera pengawas. Dan dari rekaman CCTV inilah, jajaran reserse Polsek Semarang Tengah berhasil menangkap satu persatu pelaku pembobolan toko telepon seluler. Ketiga pelaku diketahui bernama Ferry Irawan alias Suwong, Triyono alias Supri, dan Rasmat alias Mamat. Salah seorang pelaku bernama Rasmat mengaku melakukan aksi pembobolan toko telepon seluler bersama dua orang temannya. Dan setelah melihat sasaran, ketiganya pun langsung beraksi. Dari pengakuan pelaku, mereka masuk toko dengan menaiki lantai dua dan mencongkel jendela. Dari aksi ini pelaku bersama komplotannya berhasil menggasak sembilan unit telepon seluler. Berapa orang? Tiga orang. Terus? Tiga orang dari teman untuk membayar hutang, ngajak teman saya, ngajak teman saya. Terus langsung berjalan-jalan, ada pandangan, langsung ambil, mengunggung kelo, naik atas dak, naik awal, menbuka jendela. Terus? Terus langsung ambil lebih. Sementara itu Kapolsek Semarang Tengah Kompol Didi Dewantara mengatakan, dari hasil penyelidikan diketahui para pelaku membagi tugas, satu pelaku masuk toko, satu di atap dan satu mengawasi situasi di luar toko. Pertama hari itu, tiga tersangka ini, satu orang yang masuk ke dalam toko, kemudian satu orang berada di luar mengawasi, dan satu orang menunggu di atas atap di toko shop itu. Yang di jebel? Yang di jebel adalah jendela di lantai dua di toko SMS shop. Untuk saat ini pemeriksaan? Saat ini baru kita lakukan pemeriksaan, sudah kita lakukan upaya penahanan terhadap ketiga tersangka, dan kita dari Kompolsek Semarang Tengah masih melakukan pengembangan untuk pelaku dan barang bukti yang lain. Dari tangan para pelaku petugas berhasil mengamankan dua unit telepon seluler yang sudah sempat dijual melalui media sosial. Sedangkan tujuh unit telepon seluler lainnya masih dalam pencarian. Atas perbuatannya ketiga pelaku dijerat pasal 363 KWP mengenai pencurian dengan pemerhatan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Semarang, Jawa Tengah